Tadah, selamat menikmati. Jumpa lagi bersama saya dari musuh. Anda bisa melihat nama saya di bawahnya. Baik, terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya akan membagikan sedikit pengetahuan tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yaitu BH teorisme atau aliran perilaku. Nah, kali ini kita akan belajar tentang BH teorisme. BH teorisme adalah filosofi dalam psikologi yang berdasarkan pada proposisi bahwa yang dilakukan organisme termasuk pindakan, pikiran, atau perasaan. Dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku demikian dapat digambarkan secara ilmiah, melihat atau tanpa melihat persiwa fisiologis internal atau kontrak hipotesis. Seperti pikiran, BH teorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati, tetapi tidak berbeda dengan proses yang dapat diamati secara publik. Seperti tindakan dengan proses yang diamati secara pribadi. Oke guys, mungkin sampai disini saja isi materi kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Untuk video kalinya, saya pamit. Wabillahi taufiq wabillahi wabillahi wabarakatuh.